Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menyerahkan penghargaan satya lencana karya satya kepada aparatur sipil negara yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pun memberikan pengarahan dan pembinaan pegawai akhir tahun 2022 sebagai evaluasi serta motivasi untuk tahun 2023 mendatang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menyerahkan penghargaan satya lencana karya satya kepada aparatur sipil negara yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Kegiatan ini dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kami Siang. Total sebanyak 19 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan satya lancana karya satya. Diharapkan dengan pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi para ASN agar bekerja lebih semangat dalam melayani masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat, Kami Siang. Diharapkan dengan harapan saya dengan adanya penghargaan dari Presiden karena ini, memberikan semangat dari ASN bahwa pemerintah yang betul-betul mengharap banyak kepada kita ke ASN untuk bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya, dan apalagi dengan pembahagaman sekarang. Dan apalagi kita bekerja di Indonesia dan Transmigrasi. Jadi itu sepertinya kemanfaatnya lebih baik dari dunia bagi lain-lain. Jadi kita berharap kembalai yang saya bikin di Indonesia semua hadir di Tidak, kita semangat bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Tahun 2023 mendatang.